Halo pemirsa, aku Faisal. Sekarang aku masih bekerja sebagai reporter. Semoga anda ganti kerja lagi ya pemirsa ya. Hari ini ada demo dari mahasiswa. Mari kita wawancarai mereka. Halo, selamat siang. Nama anda siapa? Oh, saya Dede Om. Dede, apa tuntutanmu dalam demo hari ini? Kami menuntut agar harga minyak dapat diturunkan. Karena sangat menyulitkan masyarakat dan ekonominya kurang. Kami juga menuntut agar pemilu jangan ditunda. Oh, menurut kamu kira-kira apa solusi untuk permasalahan ini? Ya, kita harap mafia minyak dapat ditangkap. Kemudian ekspor untuk minyak goreng sementara dibatasi dulu. Dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dan pemilu tidak ada urgensi penundaan. Jalankan amanah konstitusi. Wah, POV-nya bagus sekali. Weh aja bang. Kami sebagai mahasiswa memang harus berpikir kritis setelah depan masalahan di negeri ini. Oke, Dede. Tetap semangat ya, Dede. Nah, pemirsa itu tadi cerminan partisipan demo yang bermutu bagi demokrasi. Hei, turunkan harga minyak. Halo, dengan siapa ini? Oh, saya Budi bang. Oh iya, jadi apa tuntutanmu? Turunkan harga minyak. Kira-kira apa solusimu untuk masalah ini? Oh iya, ini harga ya. Harga minyak kan lagi tinggi ya. Ah, terus? Ya, diturunkan lah. Jadi apa alasanmu ikut demo hari ini? Ya, ya ikut bang. Alasannya? Ya, ikut. Terus? Ya, ikut-ikut doang bang. Tuntutan doang bang. Ah, sulit dimengerti. Semoga harimu Senin terus. Jadi memang ada sebagian yang hanya ikut-ikut saja. Tapi tak apalah, saya jangan rusuh lah. Weh, lepar batu guys. Lepar batu. Kita buat rusuh, woi. Loh, loh, loh. Kamu mahasiswa? Eh, bukan bang. Lah, kamu partisipan demo? Tak juga, bang. Lah, kau siapa? Eh, aku hanya datang untuk membuat rusuh dan mencari musuh. Apa inspirasimu dalam demo ini? Oh, saya sangat terobsesi dengan penjajahan Belanda. Saya terinspirasi dari politik DVD at Impra. Lalu, kenapa kau suka lempar-lempar batu dan berteriak tak jelas? Ya, aku kan belajar dari didikan rumah. Kalau betengkar, wajib lempar perabotan rumah tangga. Lalu, tujuan kau ke sini apa sih? Oh, aku hanya ingin buat pekelahian dari Cung. Tak rusuh, tak seru. Seperti nama saya, Hamo. Hamademo. Kalau ditangkap sama aparat, gimana dong? Ya, tinggal play victim. Ah, bang. Aku lanjut ya, bang. Ayo, kita buat rusuh, guys. Yang ini jangan ditiru, ya, pemirsa. Ini bukan unjuk aspirasi, tapi provokasi. Om Faisal, Om Faisal. Lagi apa di sini, om? Ya, Tono. Om lagi liput berita. Wah, hari ini yang demo ramai, ya. Ya, nih, Tono. Semoga saja suara mereka didengar. Emang suara mereka bisa sampai ke dalam? Bukannya dihalang sama Gordon 48M? Aduh, beratnya mata ini ngantok sekali. Eh, semua gara-gara Tono ngajak main uno sampai subuh. Hmm, aku tidur bentar ajalah. Sepertinya Spidey Sense ku merasakan ada orang kedunguan di sekitarku. Eh, om, ke mana, om? Eh, aku mau ke seberanglah. Eh, janganlah. Jangan terobos palang kereta api, om. Kenapa pula? Kereta belum lewat pun. Eh, janganlah. Eh, suka-suka akulah. Aku boleh lewat sekarang. Emang kenapa? Eh, janganlah. Nanti om wafat. Buncung tak ada adab. Lawar sikitlah, om. Eh, aku ini lagi terburu-buru. Aku tak bisa menahan nafsu untuk menarik gas dan melaju pesat. Pokoknya aku sekarang mau nerobos palang kereta api. Nanti om kena serempet kereta api. Hah, macam mana? Alah, tak mungkinlah kena. Aku udah 1.200 kali nerobos pun tak pernah kena serempet. Nanti wafat. Weh, weh, weh. Kau ini berharap aku mati kena tabrak kereta api, ya? Iya, om. Ya, aku paham kamu keselamatan aku, tapi... Eh, apa kata kau? Dasar tak sopan. Dasar tak sabar. Eh, aku ini cuma ingin nyeberang ke depan aja. Kenapa dihalang-halang? Aku ini cuma ingin semua selamat aja. Makanya aku halang-halang. Eh, leh. Emang kereta apinya udah datang? Kan belum dasar calon bodoh. Leh, emang malekan maunya udah datang? Kan belum dasar calon wafat. Kalau nggak bisa nahan diri, mending jangan naik motor, om. Dasar beban lalu lintas. Nanti kalau wafat ditabrak kereta api, nyusahin polisi, nyusahin keluarga, nyusahin dinas kebersihan. Lolo, emang apa hubungannya dengan dinas kebersihan? Bersihin bangke, om. Halo, permisi, om. Eh, kau siapa? Aku asyik pedagang asongan. Mau jelalu vera nggak, om? Hah? Apa? Jelalu vera? Berapa kau nawarkan aku jelalu vera? Oh, ini bisa untuk mengobati luka bakar, om. Hah? Luka bakar? Luka bakar akibat di roasting, om. Eh, biadab kalian semua ada-ada akhlak. Pokoknya aku mau terobos palang kereta api. Aku sudah mengebu-gebu. Ikan hiyo makan tomat. Eh, pakiu. Ah, tuh, lihat. Aku nak papakan. Mana ada kereta? Paket. Ya, ada paket untukku. Paket. Paket maut. Wah, wah, berhenti, wah. Wah, mau ke mana kau? Mau ke depan. Eh, dari mana kau? Dari belakang. Eh, siapa nama kau? Halo, nama aku Faisal. Lomborku 30 tahun dan aku... Eh, diam-diam. Kau kira kita lagi blended, kah? Apa kerja kau? Oh, aku ini sopir pengangkut barang, bang. Tapi dulu aku pernah kerja jadi pedagang, jadi debt collector, jadi... Eh, cukup, cukup. Kau kira lagi interview kerja, kah? Nggak sekalian kau cerita kisah keluarga kau. Oh, mamaku udah cerai, bapak dan ninggal. Kau orang sini, kau. Bukan, bang. Aku anak rantau. Oh, sama lah. Aku juga anak rantau. Wah, aku asal dari negeri Wakanda, bang. Abang dari mana? Wah, asal aku juga dari negeri Wakanda. Wah, rupanya masih satu kampung halaman. Iya, kita saudara satu kampung. Wah, senangnya aku bisa jumpa dengan... Wah, kalau gitu minta duit. Loh, kok gitu? Kau tahu nggak aturan sini? Eh, leo daerah sini mesti bayar. Katanya teman sekampung, tapi kau aku di pala. Eh, kau tahu nggak aku ini siapa? Nggak. Kau tahu nggak siapa aku? Lah, kau nanya aku? Mamak kau nggak kasih kau tahu, kah? Abang amnesia, kah? Sampai tak tahu diri sendiri siapa? Eh, itu adalah pertanyaan untuk meninggikan diriku... ...agar orang merasa segan dan hormat padaku. Mendapatkan segan dengan membuat orang lain takut itu bukan hormat namanya. Tapi biadab. Kita kan anak rantau. Tau lah gimana deritanya kita. Kerja sendirian tanpa keluarga. Mau pulang juga nggak bisa. Terkadang rindu pun hanya bisa menjadi pilu. Ketika orang lain bisa memeluk anak dan orang tuanya dengan hangat. Kita hanya bisa menitip doa dan bekerja dengan lebih semangat. Nih, aku kasih kau wongkos. Kau jangan jadi pereman lagi lah. Kerja baik-baik kau. Eh, makasih abang. Maaf ya abang, aku nggak mau jadi pereman lagi lah. Aku mau kerja keras bersukses kayak abang. Amin, amin. Dah, pergi ke sana. Oke, kita jalan lagi. Eh, kamu malin ya? Bukan, bu. Aku Faisal. Kamu malin anakku yang pergi merantau dan kembali, kan? Eh, bukan, bu. Aku Faisal. Aku bukan anak kau. Anak durhaka. Kukutu kau jadi batu. Loh, kok magic aku nggak ngefek ya? Kalau aku bilang, aku Faisal bukan malin. Wah, hari yang cerah untuk memulai kerja. Aku akan bekerja keras untuk membahagiakan orang tua. Eh, Faisal. Eh, Donny. Ah, nanti balik kerja buk ber yuk. Ah, ayolah. Siapa-siapa aja yang ikut. Ah, ada Budi, Adi, Siti. Pokoknya ramai lah. Ah, ayolah. Eh, bentar-bentar. Grup WA kantor lagi ramai nih. Loh, grup WA kantor yang mana? Kok aku nggak dapat notif? Oh, yang ini grup WA kantor yang nggak ada, bos. Oh, kok aku nggak? Kecuali kau juga, Faisal. Kok gitu? Ya, kau suka reverse argument. Makanya mereka yang kalah jadi nggak suka sama kau. Ya, padahal berargumen itu udah biasa. Ya, kami kan kalau kalah berargumen ya nggak bisa legowo. Kemudian membentuk kelompok untuk nge-head. Jadi, kapan buk bernya? Nih, masih didiskusikan dalam grup. Ini mau cepat booking tempat nih. Kalau nggak nanti... Nah, udah sepakat semua nih. Oke, jadi jam berapa buk ber? Nggak jadi, Faisal. Batal. Yay, wacana forever. Sering terjadi di kota besar. Faisal, Donny. Lagi apa kalian di sini? Eh, Pak, bos. Ngobrol aja kerja kau. Kalian digaji untuk ngobrol ke... Nggak, bos. Terus, kalian di sini lagi bahas apa? Ini, bos. Lagi bahas book berli-grubway karyawan yang nggak invite, bos. Karena mau gibahin, bos. Secara masal. Biadab, kau, Faisal. Jadi, gini. Aku sekalian mau kasih kalian tahu mengenai THR tahun ini. Oleh, THR. Yes, akhirnya aku bisa belanja baju lebaran. Ya, akhirnya aku bisa. Kasih duit ke Tono. Ah, jadi, bos. Kapan THR turun, bos? Maaf, THR ditunda, ya. Mama, maaf, bos. Kok ditunda? Tidak, karena keuntungan perusahaan belum cukup bayar THR, nih. Tidak, tetapi, bos. Lebaran bentar lagi mau dekat, dah, bos. Kami butuh dikit dada juga, bos. Eh, perusahaan lagi nggak ada duit, nih. Tolong pengertiannya, lah. Lagian siapa suruh, tak, nabung? Gaji itu ditabung buat lebaran. Oh, kalau THR tertunda, kok diminta pengertian? Kalau kerjaan kami tertunda, kok malah dikasih surat pemberhentian? Eh, kewajiban karyawan yang bekerja dengan baik dan tepat waktu, lah. Kewajiban perusahaan yang memberikan THR tepat waktu, lah. Mendapatkan THR itu hak karyawan, dong. Eh, kalau perusahaan bulan ini keuntungannya minim bagaimana? Mau bayar pakai apa, ha? Gaji, siapa suruh nggak nabung? Keuntungan itu sebagian ditabung buat membayar THR karyawan. Ah, cantik-cantik. Reverse aja terus, Faisal. Nanti aku undang ke grup WA kami, ya. Eh, leh, pokoknya sekarang nggak ada THR. Kapan-kapan, deh, baru kukasih. Ah, kalau gitu, aku kasih tau grup WA aku, lah. Loh, kau kan nggak ada di grup WA kantor? Ah, kasih tau lah, sana. Emang grup WA mana kau? Gameknocker!